Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak Kita akan melanjutkan pembahasan berikut Yaitu perubahan entalpi dengan menggunakan delta H Masih bersama saya dengan Ibu Anggraheni Neryasari Menghitung delta Hr reaksi menggunakan data delta H pembentukan Dapat dilakukan dengan cara Harga delta Hr reaksi itu dapat dihitung dengan menggunakan data-data dari delta H pembentukannya Dengan rumus bahwa delta H reaksi itu adalah sigma dari delta Hf produk dikurangi dengan sigma delta Hf reaktannya Delta Hf 0 dari unsur dan molekul diatomik itu adalah 0 Kenapa? Karena dia sudah ada di alam Kalau sudah ada di alam berarti dia tidak ada energi untuk membentuk Karena dia sudah ada di alam Maka harganya sama dengan 0 Contohnya Diketahui delta Hf dari CS2 Delta Hf dari SO2 Delta Hf dari CO2 Ditanya Hitung delta H reaksi dari CS2 Ditambah 3O2 menjadi CO2 Plus 2SO2 Kalau dilihat dari reaksi ini Maka dia reaksinya sudah setara Begitu ya Maka langkah pertama adalah Buat rumusnya dulu Bahwa delta Hr itu adalah sama dengan Sigma dari delta Hf Hasil reaksi dikurangi dengan sigma dari delta Hf reaktannya Maka diperoleh bahwa delta Hf CO2 ditambah 2 delta Hf SO2 Dikurangi dengan sigma dari delta Hf CS2 ditambah 3 delta Hf 0 Dimana delta Hf CO2 Delta Hf O2 itu adalah 0 Maka 394 ditambah 2 kali dari negatif 297 dikurangi 88 ditambah 0 yang punya O2 itu Maka ketemunya negatif 1076 kJ per mol Sekian penjelasan dari saya Semoga bermanfaat bagi kalian Dan kalian dapat memahami bagaimana cara mengerjakan Menghitung delta H dengan Menggunakan data Perubahan entalpi pembentukan dari senyawa atau molekulnya Terima kasih karena kalian telah menyimak penjelasan dari saya dengan baik Jangan lupa subscribe Bila memang penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi kalian Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh